Menjelajah Parakan bersama Komunitas Jelajah Budaya Kembali lagi bersama channel Komunitas Jelajah Budaya Bila pada video pertama kami menjelajahi ex-Kawedanan Parakan dengan kulinernya yang khas Nah, pada video kedua Jelajah Kota Tua akan melihat Parakan dan mengunjungi beberapa rumah yang bisa diakses untuk publik Menyusuri di sepanjang jalanan kota dengan kisah sejarah pada masing-masing bangunan Menjadikan kami lebih paham akan sejarah Parakan yang merupakan sebuah kota yang terletak di Temanggung, Jawa Tengah Tampak dari luar, beberapa bangunan dengan keberagaman arsitektur baik gaya bangunan Tionghoa maupun dapat kita saksikan dari luar bangunan Selain keberagaman arsitektur, bangunan di Parakan juga dapat dibedakan menjadi tiga tipe Yaitu rumah sederhana untuk biasanya pedagang kecil, rumah peta untuk kaum menengah, dan rumah besar untuk kaum elit Nah, beberapa rumah dapat kita jelajahi, yuk lihat bagaimana bentuk interiornya Pertama-tama kami mengunjungi rumah Margajiong Bangunan yang tampak luar biasa saja Tapi setelah masuk ke dalam menjadi luar biasa Menurut beberapa sumber, rumah Margajiong dibangun pada tahun 1890 Dan sejak awal dimiliki Jiong Oen Jiang Dan kerennya hingga sekarang masih digunakan dan dihuni oleh keturunannya Pada masa lalu, rumah ini dikenal juga sebagai rumah candu Karena dulunya salah satu kegiatan bisnis di rumah itu adalah candu Bahkan masih ada meja peta yang biasa untuk madat Menjelajahi lebih ke dalam, kita akan melihat keindahan arsitektur oriental yang masih terjaga dengan baik Selain bangunan, beberapa tempat tidur dan perlengkapan interior masih dipertahankan secara turun-menurun Berkeliling ke rumah ini, serasa kita menyelami kehidupan parakan pada beberapa abad yang lalu Setelah berkeliling dan mendengarkan sejarah bangunannya, perjalanan dilanjutkan dengan mengunjungi sebuah rumah yang sudah direpetalisasi Yaitu Galeri Krisdarmawan Bangunan khas Tionghoa ini dapat dikatakan sebagai museum Karena selain melihat bangunan, terdapat beragam tinggalan budaya yang menggambarkan kehidupan peranakan Tionghoa di Nusantara Bangunan ini memperlihatkan campuran budaya di mana terdiri dari dua bangunan Yaitu gaya Tionghoa dan Eropa Di antara kedua bangunan tersebut ada taman kecil Melalui bangunan di depan yang pertama dijelajahi, memiliki gaya arsitektur peranakan Tionghoa Lengkap dengan altar sembahyang dan berbagai perabotan khasnya Selanjutnya kami ke belakang untuk melihat bangunan kedua bergaya Eropa Yang umum terlihat pada bangunan masa kolonial Puas menjelajah, kami melanjutkan ke bangunan lainnya Sambil menuju rumah lainnya, kami melihat rumah-rumah tua lainnya Dan sampailah kunjungan ke rumah ketiga yang dikenal Omah Candi Gotong Royong Atau rumah pendekar Solin Lao Jeng Ti Oh iya, dikenal juga sebagai rumah kumpu Hal ini dapat kita rasakan dan lihat saat memasuki halaman rumah Tampak peralatan latihan kebugaran yang dahulu pernah dipakai oleh Lao Jeng Ti Sementara di dalamnya juga masih tersimpan peralatan untuk bela diri Beruntungnya kami disambut oleh pemilik rumah Dhani Budi Wijaya Yang merupakan keturunan dari rumah kumpu ini Masih ada juga? Masih keturunan Yang keturunannya tinggal sama anu kumpu? Saya sama sekutu yang buat dulu Oh, yang sekutu saya Yang tokonya di balik sini ya, tadi ya? Iya, ada tokonya Orion sebenarnya itu Orion? Oh itu sama tokonya? Orion? Orion toko Tokonya kan? Tadi 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 Selain melihat-lihat koleksi dari sang pendekat kumpu Para penjelajah budaya juga belanja oleh-oleh khas parakan bolu cukil Selain itu, ada minyak gosok yang sudah diproduksi secara turun-temurun Jam sudah menunjukkan Sehingga pukul sebelah siang Saatnya penjelajahan kembali ke titik awal pertemuan Sebelumnya kami mengunjungi satu bangunan dengan dominan warna merah Ya Bangunan ini dikenal dengan kelenteng Ho Te Tong Tarakan Berdasarkan prasasti pada meja altar ini Bahwa sudah ada sejak tahun 1852 Sehingga dapat diduga bahwa bangunan ini sudah berdiri sebelumnya Bukti lainnya adalah sebuah catatan mengenai penyumbang kelenteng di masa lalu Para penjelajah budaya selain melihat bangunan kelenteng Juga melihat foto-foto kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh kelenteng Ho Te Tong Inilah penjelajahan komunitas jelajah budaya Puas menjelajah perjalanan kami tutup di XKW Danan Parakan Saatnya kami kembali ke Jakarta Bye-bye Parakan Berhantikan penjelajahan berikutnya bersama komunitas jelajah budaya Kunjungi, lindungi, dan lestarikan Sampai jumpa di video berikutnya